Rehabilitasi narkoba BNN dibangun di atas tanah seluas 11,2 hektare yang berada di daerah sejuk dan tenang di kawasan Lido Bogor. Tempat yang sangat cocok untuk perawatan korban narkoba. Tempat ini mampu menampung hingga 500-an pasien dari seluruh Indonesia. Rehabilitasi Lido dipilih untuk perawatan pasien ketergantungan narkoba dari berbagai tempat di Indonesia karena di daerah lain belum ada tempat perawatan seperti ini. Namun untuk pelayanan pada masyarakat di seluruh Indonesia pada masa datang, pusat rehabilitasi semacam ini akan dibangun di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa di antaranya yang akan segera beroperasi adalah di Makassar dan Medan. Berbeda dengan pusat rehabilitasi zaman dulu. Pusat rehab BNN Lido tidak dibangun seperti penjara yang menyeramkan. Padahal di tempat ini dirawat para pecandu ketergantungan narkoba yang beberapa di antaranya dalam kondisi parah. Meskipun tidak seseram seperti penjara, pusat rehabilitasi Lido BNN dibangun tidak sesantai hotel dan rumah peristirahatan. Peraturan kedisipinan tetap nomor satu. Tidak ada prioritas dan perbedaan bagi penghuni. Baik dirinya adalah anak pejabat, pengusaha, ataupun hanya buruh tani. Semua diperlakukan sama dalam proses penyembuhan. Itulah sebabnya peraturan yang ketat terlihat di pintu gerbang pusat rehab BNN. Tidak setiap hari pasien dapat dijemur. Pasien rehab yang masih sakit tidak boleh membawa uang, handphone, dan alat komunikasi lainnya agar mereka lepas dari dunia luar dan dapat benar-benar sembuh. Jadi di dalam program tahap pertama yang detox dan primary itu residen tidak boleh keluar. Kemudian di tahap presosialisasi dia sudah diperkenalkan untuk mengikuti bersosialisasi dengan lingkungannya. Contoh di sini banyak yang berkiprah dari CSR perusahaan, banyak yang mendukung kita. Seperti contoh Telkomsel, kemudian Indomart. Di sini ada Indomart, di situ sebagai tempat latihan daripada residen untuk melakukan resosialisasi sosial sebagai dia setelah keluar dia mampu untuk bersosialisasi dan mungkin dia bisa bekerja. Di Lido, para pecandu diperlakukan sebagaimana halnya orang sakit yang perlu dirawat dengan kasih sayang dan diperlakukan seperti keluarga. Dalam perawatan korban narkoba di sini, sama sekali tidak ada unsur kekerasan baik oleh petugas, dokter, perawat, sampai sesama penghuni asrama. Justru di tempat ini, para korban narkoba yang tadinya diasingkan, dijauhi, dan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, dirangkul, dan dimanusialikan lagi. Sehingga para korban narkoba ini dapat kembali bangkit dan bangun dari keterpurukannya. Kita mungkin dulu jadi sampah masyarakat banget ya, di dalam sini kita bisa senang aja dihargain sama orang itu gimana, direspekin sama orang itu gimana gitu kan. Ya ini aja sih, terus sama yang lain juga dari teman-teman dari berbagai kota ya ada di sini, nambah saudara juga, nambah, ya nemuin jati diri juga lah. Kemarin gak pengen pulang ke rumah lagi, tadinya kan pas pertama program kemarin maunya OJT, tapi pas homelip ternyata relaps lagi, terus yang kedua kali ini masuk ini gak mau pulang lagi. Mau di sini aja, mau tetap konsisten sama komitmen yang dibuat dulu buat OJT di sini. Indonesia saat ini sudah menjadi daerah produsen, karena apa? Kita ketahui banyak sekali pabrik-pabrik yang bisa kita ungkap, baik itu oleh kepolisian atau oleh Bajan Narkotika Nasional. Terima kasih telah menonton! Untuk urusan peredaran narkotika internasional, Indonesia kini bukan lagi menjadi tempat transit peredaran narkoba ke negara lain. Negeri ini kini malah sudah jadi tujuan utama, dan bahkan produsen peredaran narkotika ke manca negara. Meskipun telah terjadi koordinasi antara aparat seperti biacukai, kepolisian, dan badan narkotika nasional, penyelundupan narkotika ke tanah air tetap saja marah. Lewat pelabuhan laut, udara, maupun lewat jalur darat, para penyelundup berusaha masuk ke Indonesia untuk mengidarkan barang haram apapun resikonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.